perempuan pada umumnya belajar dengan sebaik-baiknya mau itu formal maupun informal belajar itu penting dan bukan untuk bekerja, belajar itu bukan untuk bekerja, belajar itu untuk bisa memahami kehidupan, untuk membakali diri bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia dan untuk bisa bermanfaat bagi semesta bukan cuma manusia tapi juga alam semesta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di Rujuk Podcast dan masih bersama gue Muhammad Lukman tanggal 21 April itu adalah momentum kita bangsa Indonesia memperingati hari Kartini tidak kurang di Indonesia ini sosok-sosok wanita yang cukup menorekan prestasi mengikuti jejak Raden Ajeng Kartini dan salah satunya di Kota Bekasi yaitu adalah Ketua KPU Kota Bekasi Bu Nurul Sumarhenia Assalamualaikum Waalaikumsalam sehat ya Bu Nurul Alhamdulillah mohon izin nih Bu kita di ruangan kita lepas masker gak apa-apa ya Bu karena jaga jarak juga nih iya betul siap kalau seperti ini kan terlihat nih usianya betul kayaknya kalau dari face nih Bu Nurul kayak masih 30an kalau seperti ini ini karena apa ya biasanya kan Lukman nih menyapa Bu Nurul dengan sebutan Yunda nih boleh gak apa-apa disebut Yunda ya dipanggili karena biar bagaimana Junior juga nih Juniornya Yunda Nurul ya baik Yunda kalau bicara hari Kartini nah ini kemarin kan jatuh tanggal 21 April nih Yunda ya apa sih makna hari Kartini menurut Yunda Nurul oke Kartini 21 April oke yang mana itu adalah hari kelahiran Raden Ajen Kartini betul sebenarnya tokoh perempuan yang perjuangkan persamaan hak oke mungkin stressnya lebih kependidikan ini kan bukan cuma Raden Ajen Kartini betul Dewi Sartika juga ada ya Dewi Sartika kita punya Mari Walandawa Maramis betul punya HR Rasuna Said kalau yang di perjuangan fisik kita punya Jut Nyakdin Jut Mutia dan lain sebagainya terlepas dari kenapa Kartini kemudian yang dijadikan simbol nih perjuangan perempuan gitu bagi saya memaknai hari Kartini itu adalah sebagai pemengingat sebenarnya untuk kaum perempuan di Indonesia untuk terus konsisten mengembangkan kemampuan dirinya jadi untuk motivasi ya kaum perempuannya bagaimana tadi jangan hanya mohon maaf dalam tanda kutip nih cuma di rumah tangga aja dapur aja gitu ya dan jangan juga misalnya kita memperjuangkan persamaan hak ya itu satu sisi tapi di sisi lain perempuan itu juga harus ada skodrat tadi bukan perempuan itu harus juga memperkuat potensinya digali terus potensinya digali terus kemudian yang sudah berkembang itu dikuatkan jadi lebih kependidikan sebenarnya kependidikan karena bagaimanapun pendidikan itu adalah sebenarnya cara yang paling paling efektif untuk meningkatkan kemampuan diri betul kalau misalnya perempuan itu sudah punya kompetensi yang baik itu dengan sendirinya karena di jaman sekarang ya kesempatan bagi laki-laki dan perempuan itu sebenarnya sama asalkan punya potensi punya kompetensi itu pasti bisa dan itu terbukti ya dan itu terbukti Yunda saat ini sebagai ketua KPU dibanding kalau misalnya sebelumnya mungkin KPU Kota Bekasi selalu laki-laki ini sejarah juga buat Kota Bekasi betul KPU KPU perempuan mungkin pas di saya tapi kalau bagi saya tidak melihat bahwa saya perempuan kemudian terpilih dan tidak ada settingan juga sebenarnya kalau ini harus perempuan misalnya tadi kompetensi lagi kembali mungkin situasinya juga karena diantara anggota yang lama semua sudah purna jadi Yunda yang kemarin yang masih dua periode satu-satunya mungkin itu salah satu faktor juga disamping mungkin hal lain ya jadi kalau bagi saya sih bukan soal perempuannya sebenarnya tapi lebih ke kompetensi siap atau enggaknya nih jadi ketua KPU ya Yunda ya nah tadi untuk meningkatkan kualitas kan kaum perempuan nih ya tadi ya mungkin kalau mau ibaratnya sama dengan laki-laki terus tekun belajar nah Yunda sendiri melihat bahwa untuk kaum wanita di kota Bekasi seperti apa nih di kota Bekasi karena ini wilayah urban saya lihat sih cukup baik ya artinya tidak ada disparitas yang terlalu tinggi kesenjangan antara tingkat pendidikan antara laki-laki dengan perempuan seperti itu bahkan kalau kita melihat dari data pemilih sebenarnya data pemilih perempuan di kota Bekasi itu lebih tinggi jumlahnya daripada laki-laki seperti itu tapi kalau melihat partisipasi kan gak bisa dilihat laki-laki atau perempuannya jadi kalau dari sisi kesenjangan antara laki dan perempuan menurut saya sih kota Bekasi sudah bagus ya indeks pembangunan gendernya itu sudah di angka berapa ya sembilan puluhan wah tinggi ya itu sudah cukup baik jadi pemerintah kota Bekasi juga kayaknya perhatian juga dengan tadi ya emansipasi perempuan itu sendiri gitu ya menempatkan perempuan perempuan ya terlihat juga di kepala-kepala dunas juga kan banyak yang laki-laki ya yang perempuan yang perempuan segde juga perempuan gure nih iya betul artinya pemerintah kota khususnya wali kota barangkali ya itu juga tidak melihat laki-laki atau perempuan tapi siapa yang punya kompetensi kompetensi lagi ya karena melalui proses juga itu dilaluinya ya Yunda ya nah ini menariknya gini Yunda Yunda kan sebagai ketua KPU kemudian kan di rumah juga punya suami ada anak juga nah bagaimana Yunda nih ada apa yang mungkin dari suami atau anak ada keluhan gak sih dengan kerjanya Yunda di KPU gitu ya alhamdulillah sih kalau suami dan anak-anak itu sangat suportif kepada saya karena sejak awal saya bekerja di KPU tahun 2013 anak-anak masih UCSD kan pada saat itu tapi mereka paham bahwa bundanya posisinya bekerja ya dengan ritme pekerjaan yang ketika sudah memasuki tahap pemilu tahapan pemilu itu luar biasa 24 jam 24 jam 7 hari dalam seminggu mereka memahami karena saya berkomunikasi dengan mereka menjelaskan pekerjaannya seperti ini seperti ini yang harus saya juga cerita apa yang saya lakukan di luar itu mereka tahu jadi walaupun ada manja-manjanya misalnya kenapa sih bunda jarang di rumah misalnya ketika tahapan pemilu sampai nyusul-nyusul begitu ke kantor tapi mereka tetap memahami suami juga alhamdulillah suportif tidak pernah ada misalnya udah pulang aja gitu misalnya lagi asik di kantor atau sedang mengerjakan tahapan di lapangan kemudian disuruh pulang karena ada urusan-urusan di rumah itu tidak sampai alhamdulillah ya se-mengerti gitunya suami sama anak ya kalau misalnya tapi ya sudah sempat juga mungkin menyempatkan gitu mungkin kalau misalnya sebelum berangkat ke kantor ke APU gitu meluangkan waktu dengan anak gitu relasi dalam keluarga itu kan memang harus dibina terus ya harus dijaga intensitasnya harmonisasinya tetap harus dijaga jadi terlepas ada kesibukan seperti apapun ya tetap itu tetap dijaga oke bentuknya ya bisa dengan ngobrol misalnya atau pergi sama-sama keluar pokoknya ada quality time ada quality time ya apapun ada quality time tapi tetap sebenarnya ya kuantitas itu juga perlu jadi kalau misalnya memang tidak ada kegiatan di luar ya saya full di rumah full di rumah ya oke anak ada berapa ya 4 yang paling besar paling besar itu sudah kuliah semester 1 jadi sudah paham lah ya kalau sudah kuliah ya kemudian yang kedua 17 tahun kelas 3 SMA mau lulus nih tahun ini yang ketiga 15 tahun mau lulus SMP terus yang terakhir itu agak jauh usianya beda 8 tahun dengan kakaknya yang nomor 3 tahun ini 7 tahun masuk sekolah SD ya baik kalau rujuk kita balik lagi di rujuk podcast dan masih berbincang dengan ketua KPU Kota Bekasi Bu Nurul Sumarhani atau yang biasa saya sapa Yunda Nurul nah karena berbincang terkait hari Kartini tanggal 21 April yang jatuh pada hari kemarin Yunda nih balik lagi Yunda di rujuk podcast Yunda nih kalau tadi bicara peringatan hari Kartini di segmen 1 kemudian bagaimana meningkatkan kualitas sosok perempuan nih bukan hanya tadi slogan atau jargonnya emansipasi tapi meningkatkan kompetensi juga gitu kan nah untuk meningkatkan kompetensi pasti butuh proses gitu kan oke nah Yunda sendiri nih sebelum mungkin sebagai ketua KPU dulu berpengalaman dimana aja sih kemudian apa sekolahnya kemudian kuliahnya dimana gitu aktif berorganisasi seperti apa gitu Yunda cerita pengalaman saya sendiri ya berarti ya kalau saya memang dari kecil itu udah hobi baca senang baca dari masih SD dengan uang jajan yang cuma sedikit belain untuk langganan Bobo iya beli komik-komik kalau misalnya gak bisa beli ya nyewa kalau zaman saya kecil dulu itu banyak persewaan masih banyak yang nyewa buku ya novel macam-macam jadi kayak Tintin tuh udah habis semua saya baca komik-komik apa ya zaman dulu Gina Godam Gundala macam-macam itu semua saya lahap majalah Bobo Hai dan lain sebagainya SD itu sudah baca SMP juga begitu dengan uang jajan yang gak seberapa itu selalu ada yang saya sisihkan oke untuk zamannya SMP itu saya sudah bisa langganan gak langganan ini sih cuma beli secara rutin gitu ya beli secara rutin majalah nona gadis mode terus apa media dakwah panji masyarakat mungkin karena latar belakang saya sekolahnya disana wia jadi kan agak religius betul betul gak ketinggalan tadi panjinya yang islam yang wajal-wajal islami gitu saya baca juga walaupun tetap tadi walaupun tetap tadi ya ada yang fiksi juga ya kayak model Bobo atau apa gitu kan jadi berimbang di samping pelajaran di sekolah kalau pelajaran sekolah saya jujur aja gak terlalu ini ya gak terlalu rajin belajar sebenarnya tapi tapi tipikal yang berprestasi gak sih waktu SD SMP dan SMA gitu kalau SD selalu di 10 besar 10 besar ya kalau SMP saya agak ini memang apa namanya tidak terlalu mungkin karena gegar budaya atau mungkin karena pada saat itu transisi jadi SD kan kita umum ya SD negeri SMP-nya MTS SMP-nya MTS harus belajar bahasa Arab lagi disuruh sama orang tua iya iya jadi sebenarnya teman-teman saya itu masuk SMP-1 saya juga name-nya cukup sebenarnya di Bekasi berarti MTSN Bekasi juga enggak di Anida oh MTS Anida langsung buat sekitab iya jadi sebenarnya ah baunya ke SMP-1 tapi diminta oleh orang tua untuk sekolah di MTS tempatnya juga dipilihkan di Anida jadi itu proses penolakan pemberontakan dan sebagainya cuma saya enggak nakal larinya walaupun pelajaran sekolah ya tetap ikut tetap sedapat mungkin enggak ada merahnya lah pokoknya yang penting tadi nilainya tetap lah memenuhi ya standar bisa lulus dengan baik spesiesnya apa dengan saya tidak terlalu berminat dengan pelajaran di sekolah jadi banyak baca jadi tetap apa jamannya SMP itu saya sudah berkorespondensi dengan sahabat pena misalnya ya sampai ke luar negeri bahkan seperti itu udah nulis cerpen nulis artikel yang dimuat di majalah gadis saya pernah oh pernah tuh itu SMP itu SMP dapet honor 75 ribu itu besar banget 75 ribu buang jajan saya cuma 500 rupiah itu buat setahun bisa jadi situasinya begitu saya jadi banyak baca banyak berkomunikasi kalau zaman sekarang kan digital ya kita dengan media sosial jalan oke kalau dulu kan masih kirim surat betul adalah jeda waktunya berapa hari baru sampai berani berani karena saya suka gambar jadi saya sampai berani melamar jadi desainer dulu tuh ada salah satu butik butik terus saya liatnya di majalah Estafet sama di majalah Anissa jadi kan suka ada rubrik fashion gitu kan ada butiknya apa gitu itu sampai saya kirimin melamaran buat disitu ya ya dengan ngirim rancangan-rancangan saya pernah kirim ke Hitang Yunas juga tuh yang denim gitu rancangan dengan bahan dasar kayak gitu sebetulnya saya jadi banyak berkreasi terus bikin keterampilan-keterampilan bikin dompet sendiri bikin tas sendiri jadi dialihkan ke yang positif ya walaupun tadi sekolah kemauan orang tua ya namanya sebagai anak gak juga bisa ya harus nurut juga gitu kan kan juga baik ya bukan diarahkannya ke hal yang nurukan sama orang tua ya untungnya Yunda tadi walaupun secara batin mungkin ada sedikit penolakan tapi positif larinya ya dengan tadi berkreasi gitu kan dan itu lanjut ke SMA jadi kata ibu saya karena kamu udah MTS jadi harus ke Alia Alia di Anida juga enggak awalnya saya di Asidiki ya jadi udah udah masuk udah lulus disana cuma baru satu minggu mungkin ya satu minggu kemudian ada izin gue boleh pulang itu saya pulang barang sepak semua saya bawa pulang udah gak mau balik lagi jadi setahun gak sekolah gitu jadi waktu itu masih ngotot-ngototan sama orang tua saya mau SMA minta SMA ibu saya juga ngotot ibu saya lebih keras lagi gak bisa pokoknya kamu MTS berarti lanjutnya harus ke SMA nah akhirnya dikasih solusi sama sekolah saya dia kebetulan kan kuliah di Inisa dulu ya Tambun oh Tambun Yaping udah kamu sekolah di Yaping aja sekolah di Yaping disitu juga ada SMA nya jadi nanti ujiannya juga ujian SMA jadi memang kita Alia tapi ikut ujiannya itu ujian SMA SMA oke terus biologi juga masuklah saya ke Yaping kalau di Yaping itu gak keluar lagi tuh gak di Yaping udah bisa menerima udah menerima ya oke kelas 1 di Alia padahal tadi di SMP sama sekali ya karena mungkin yang penting nilai lulus aja gitu mencarinya suasana hati sudah menerima jadi senang lagi gitu ya dan kemudian saya juga ditarik ke organisasi jadi ada ada osisnya gitu belajar organisasi awal disini di Alia ini ya di Alia mulai kalau di SMP itu di Sanawia kan saya memang gak mau aktif sama sekali sama sekali ya ya sekolah aja pokoknya jadi mulai banyak berinteraksi ini di Alia tadi ya dengan teman-teman dan tetap dengan hobi baca baca juga ya hobi baca kemudian aktif di organisasi itu yang menempa menurut saya ditambah lagi saat saya kelas 3 Alia itu diperkenalkan dengan pelajar Islam Indonesia PI PI se-Indonesia tuh ya ada yang pengurus daerah Bekasi itu kan mereka bikin training-training itu ada dulu saya inget ada namanya Siam studi Islam awal mula itu saya ikut sampai kemudian ada leadership basic trainingnya oke ikut juga disitu mulai tertentu semakin awasnya terbuka jadi kita gak apa namanya apatis kan jadi memahami permasalahan sosial politik itu udah mulai dikenalkan jadi gak hanya satu kacamata aja ya oke nah selesai SMA langsung kuliah kuliah dulu di di Inisa di Inisa Tambun Tambun juga ya Yaping juga ya oke cuma dapet satu tahun oke terus saya pindah ke mendaftar lah mendaftar di UIN sebenarnya saya mendaftar pas tahun 93 cuma ternyata terlambat terlambat setahun terlambatnya udah ditutup hanya tinggal di itu jalur prestasi atau SPB apa namanya pemaru ya tapi gak kalau UIN kan ini mandiri kan betul ujian mandiri betul dulu masih YIN YIN oke kita memasuki segmen ketiga dan masih berbincang dengan Ketua KPU Kota Bekasi Bu Nurul Sumarheni atau Yunda Nurul Yunda tadi di segmen kedua keputus nih kalau perjalanan mengikuti pendidikan ya tadi di SMP MTS ya NANIDA kemudian Aliyah lanjut di Yaping kemudian kuliah sempat di di Yaping juga ya oke kemudian lulus ya di UIN nah proses lulusnya itu gimana tuh Yunda bisa diinformasikan waktu 1993 ya 1994 saya angkatan 94 94 ya saya masih ingat tuh nomor induk mahasiswanya sampai sekarang masih ingat 34 11 273 luar biasa saya aja udah lupa tuh nomor induk mahasiswa saya NIM nya udah lupa ya saya masuk tahun 94 jadi sebenarnya terlambat satu tahun nah tapi lulusnya tahun 2000 6 tahun iya oh berarti itu karena apa aktivitasnya terlalu padat karena gini dulu waktu di INISA saya sudah sempat ikut training HMI ikut basic training HMI oke otomatis kan jadi anggota HMI dulu cabangnya Karabes Karawang Bekasi Karawang Bekasi ketuanya Mas Eko Purwanto waktu saya masuk kemudian saya pindah ke UIN sebenarnya waktu itu saya mau pindah ke cabang Ciputat tapi diminta oleh teman-teman tetap di Karabes supaya saya tetap di Karabes walaupun kuliahnya di UIN walaupun kuliahnya di UIN jadi setelah masuk HMI itu saya langsung diberi kepercayaan jadi sekretaris Kohati Kohati iya benar anak baru kan anak baru ya rekomendasi kali ya dari Karabes sudah punya pengalaman karena di portofolonya saya kan ada di PII kemudian di OSIS dan sebagainya gitu dianggap punya kemampuan punya kemampuan terus baru sebentar jadi sekretaris HMI ternyata ketua saya itu Kak Farida Ika naik ke PB oh naik ke pusat ya akhirnya saya jadi PLT kemudian setelah itu definitif 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 ya tapi kemudian setelah selesai di Kohati saya sudah tidak di Kohati jadi di cabang di cabang cabangnya tetap di Karabes Karabes ya walaupun kuliah di Ciputat gitu ya jadi itu karena faktor aktivitas di Bekasi itu membagi waktunya gimana karena kan kuliah Yunda ngekos atau pulang pergi waktu itu sebenarnya saya kos di awal-awal itu kos di kampung hutan pertama di kampung hutan kos di sana cuma karena aktivitas banyak di Bekasi jadi lebih banyak di tinggalnya itu tempat kos banyak kosongnya sampai puncaknya tahun berapa ya itu ketika saya jadi ketua tahun-tahun 97 lah ketua di Karabes ya cabang Karabes ya ketua cabang Karabes jadi saya memutuskan untuk cuti cuti kuliah cuti kuliah wah luar biasa karena karena dedikasi yang buat ini ya gak kepegang capek juga saya capek banget gitu bolak-balik padahal saya waktu itu udah di ASPI udah di ASPI pasnya di ASPI kan buat pindah-pindah berapa kali ya biasanya kalau ASPI yang mahasiswa baru itu Yunda enggak jadi saya malah udah terakhir sampai lulus di ASPI di ASPI di UIN sendiri ngambil jurusan apa waktu itu Tafsir Hadis Tafsir Hadis wah luar biasa mikirnya dulu pokoknya yang bisa semua deh merangkum semuanya gitu kan kalau orang Islam ya sebenarnya Al-Quran dan Hadis jadi saya milih jurusan itu Tafsir Hadis ya oke itu seleksi mandiri berarti waktu itu iya mungkin dari berapa mahasiswa yang mendaftar cuma berapa yang lulus di situ ya enggak tahu juga enggak tahu juga iya kemudian selain mungkin di HMI di kampus itu agenda apa aja kan banyak tuh ada mungkin seminar-seminar atau seperti apa gitu kalau di kampus saya tidak terlalu aktif jadi cuma sampai himpunan mahasiswa jurusan waktu itu di bidang apa gitu ya saya lupa juga karena udah terlalu lama jadi banyak aktifnya justru di Bekasi di organisasi ekstra oke nah tadi masuk ke 94 kemudian lulus tahun 2000 kan mengalami reformasi 98 itu itu ku turun juga enggak waktu itu malah sempat jadi koordinatornya untuk di Bekasi di Bekasi jadi dulu kita buat namanya forum komunikasi pemuda pelajar mahasiswa Bekasi FKPPMB kerjanya apa yang ngumpulin mahasiswa-mahasiswa mahasiswa dan pemuda untuk melakukan aktif seringnya sih di UNISMA tapi ketika dulu mahasiswa menduduki gedung di PRRI kita juga di sana jadi digulir teruskan kritisisme mahasiswa itu makin makin tajam dan kemudian juga aktivitasnya juga makin banyak terutama dalam bentuk advokasi kepada masyarakat jadi pas saya reformasi saya dan teman-teman itu fokus ke daerah ke Bekasi jadi persoalan-persoalan di Bekasi apalagi 98 kan pemisahan kabupaten dengan kota Bekasi 97 waktu itu ya udah mulai berproses kita kan waktu itu statusnya udah kota Madia waktu zaman saya aktif dulu wali kotanya Pak Nonon jadi kita sempat advokasi petani yang dulu mereka dapat ganti kerugian itu hanya 15 rupiah 15 rupiah yang Wisma Asri itu perjuangannya cukup panjang sih sampai beberapa periode jadi setelah saya kemudian ada dilanjutkan ya dilanjutkan oleh sampai akhirnya diganti rugi diganti rugi juga ya merasa ini gak sih Yunda kalau misalnya tadi advokasi berhasil itu ada rasa bangga pasti ya karena kita juga kan interaksinya dengan masyarakat secara langsung jadi ketika perjuangan yang kita lakukan bersama-sama itu mendapat hasil seperti yang diharapkan itu bersyukur sekali oke nah setelah lulus di UIN nih waktu itu apa aktivitasnya Yunda karena saya terlalu lama aktif di luar begitu kan akhirnya jenuh juga kemudian menyelesaikan skripsi juga cukup berdarah-darah lah karena cukup panjang juga ya tadi ya karena udah aduh 6 tahun masa sih gak selesai jadi saya target tahun itu harus selesai nah kemudian kebetulan ketemu jodoh juga oh disitu juga di UIN juga ya jadi suara bukan bukan orang UIN malah ketemunya itu dipertemukan oleh petani teluk pucung petemunya itu di peluk pucung jadi saya wisuda tahun 2000 itu tahun 2000 juga nikah oh nikah dulu ya oke dan setelah menikah mungkin karena saya terlalu aktif sebelumnya jadi setelah menikah saya waktu itu berpikir udah lah saya mau istirahat dulu gak mau beraktifitas apapun gitu merusur rumah tangga fokus ya jadi ibu rumah tangga waktu itu ya sampai 13 tahun sampai 13 tahun berarti karya pertama itu di KPU karya pertama di KPU luar biasa ya waktu itu terpilih ya proses 2013 2014 ya waktu itu ya alhamdulillah 2014 pemilihan komisioner ya begitu banyak 2013 ya jadi saya mulai dilantikan Oktober Oktober ya kalau gak salah lupa Pak Suroyo ya waktu itu salah satu salah satu ini ya yang buat ini Kuta Galung apa ya waktu itu ketua ini saya ngikutin juga tuh waktu masih di media wah itu kan calonnya hampir ratusan itu kan diseleksi awal gitu kan sampai pemberkasan wah kata saya salut juga ada satu wanita ternyata senior juga gitu kan oke itu ya bersyukur sih pada saat itu ketika saya mendaftar angkat dulu lah tahap pertama lolos tahap kedua lolos sampai selesai baik kalau rujuk gak kerasa kita memasuki segmen terakhir dan masih berbincang dengan Kartininya Kota Bekasi Ketua KPU Kota Bekasi Ibu Nurul Sumarheni Yunda ini gak kerasa nih segmen terakhir Yunda panjang lebar tadi segmen 1, 2, 3 kita bicara tentang bagaimana apa memperingati Hari Kartini apa sih sebenarnya yang harus dilakukan kaum perempuan nih untuk tadi tidak hanya emansipasi sebatas jargon tapi bagaimana meningkatkan kompetensi nah cuman di segmen terakhir ini kita lebih spesifik lagi bicara tentang KPU-nya nih Yunda karena Yunda Ketua KPU karena kemarin informasi bahwa pelaksanaan perhelatan pemilihan baik itu legislatif pemilihan presiden itu di 2024 begitu juga pilkada nih Yunda nah bagaimana nih informasi buat masyarakat atau kawan rujuk barangkali Yunda yang belum dapat informasi tersebut begitu Yunda jadi untuk pelaksanaan pemilihan yang akan datang untuk pemilu baik legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden itu udah jelas ya tahun 2024 di bulan? di bulan kemungkinan Maret kemungkinan Maret ya karena mempertimbangkan banyak hal ya termasuk nanti tahapan sekitar hasil dan lain sebagainya kemudian juga lebaran bulan Ramadan oh iya ya 2024 Ramadannya lebarannya Maret ya 10 Maret kalau nggak salah itu ya 10 Maret April jadi mempertimbangkan waktu dimajukan jadi bulan Maret sedangkan untuk pilkada sendiri kemarin kan sempat agak ini di masyarakat betul ada yang 2022 2023 sekarang kan diputuskan tetap 2024 gitu kan 2024 itu memang udah yang dari awal ya karena keserentakan tadi tuh ya jadi di undang-undang 10 tahun 2016 pasal 201 ayat 8 kalau nggak salah itu daerah yang melaksanakan pilkada tahun 2018 2018 2017 itu akan melaksanakan pilkada bulan November 2024 jadi memang disebutkan bulan dan tahunnya makanya kemarin revisi nggak jadi tuh ya karena nggak nggak disetujui oleh DPR RI ya revisi itu kemarin untuk melakukan normalisasi siklus ya tapi karena tidak mencapai kesepakatan akhirnya tetap dikembalikan seperti awal jadi skema pelaksanaan pemilu dan pilkada di tahun 2024 rujukan masih sama pemilu dengan undang-undang 7 tahun 2017 pilkada dengan undang-undang 10 tahun 2016 itu kan sebenarnya ada perubahan juga ya undang-undang nomor 6 tahun 2020 tapi itu hanya memuat protokol kesehatan COVID penambahannya hanya di situ berarti isinya yang di tahun 10 tahun 2016 nah kalau bicara pilek dengan pilek nanti kan pilek bukan hanya bicara DPRD Kota Bekasi tapi ada kota provinsi pusat juga bahkan DPDRI juga nah kan jadian kemarin 2019 banyak yang tumbang dari PPK pelaksana pemilihannya nah ini PPF nah ini kan apakah ini tidak menjadi pengalaman buat 2024 kalau dari sisi saya dan teman-teman di KPU tapi kan cuma pelaksana jadi regulasi itu adanya di KPRI apalagi kalau undang-undang kan itu sudah wilayah KPU jadi kalau misalnya memang diamantan misalkan 2024 dengan format yang sama seperti tahun 2019 mau tidak mau siap tidak siap harus dilaksan konsekuensinya masih siap karena KPRI tentu juga akan membuat regulasi yang memperbaiki apa-apa yang kurang di tahun 2019 mungkin bicaranya kemarin kan langsung nih rentetan dari proses persiapan misalnya jam 7 pagi untuk pencoblosan gitu kan langsung mungkin setelah selesai jam 1 ditutup langsung dihitung sampai tengah malam yang bikin lama itu penulisan formulir secara manual dengan semua salinannya yang sekian banyak sejumlah saksi yang hadir kemudian juga ada salinan yang untuk diumumkan di TPS ada yang untuk PPS ada yang untuk KPU untuk diunggah itu sebenarnya sudah dibuatkan solusi dengan yang namanya si rekap itu sudah di uji coba di tahun 2020 pada saat pelaksanaan kemarin ya tapi itu efektif kalau misalnya tadi buat C1 di si rekap itu kan tinggal dikuatkan dikuatkan saja servernya diperkuat sistemnya diperkuat juga jadi itu kan lebih mudah karena cuma di foto aja dari C1 plano nanti di upload ya langsung gambar itu akan terkonversi menjadi data kemudian nanti tinggal dikirim ke saksi jadi dalam bentuk digital oke kalau misalnya dibutuhkan salinan kan bisa di foto sebenarnya nah itu nanti tergantung dari pembuat regulasi sebenarnya kalau yang 2020 kan itu masih manual jadi si rekap hanya sebagai alat backup aja itu juga masalahnya kan ada di daerah-daerah yang sudah siap secara digitalisasinya gitu ya tapi seharusnya kalau menurut saya kalau kita buat parsial aja yang sudah siap pakai itu kenapa tidak kita harus menolak kemajuan teknologinya karena ada satu daerah yang kursial kalau itu bisa dimaksimalkan meminimalisir tadi kejadian 2019 dan nanti proses rekap di PPK pun di tingkat kecamatan itu akan mudah karena sudah semuanya tinggal buka aja datanya jadi gak usah ngitung ulang lagi dari tangan pertama dari KPPS itu sudah langsung terkumpul datanya terkonversi langsung bisa dihitung bisa diproses jadi sebentar aja itu nanti di PPK itu kemudian meminimalisir juga mungkin ketika di kecamatan ada perubahan perubahan lagi kalau misalnya pertama di KPPS karena sudah ada si rekap tadi wah gak mungkin berubah lagi di kecamatan kita kan tidak memungkiri ya pasti ada aja orang yang human error juga mungkin human error juga mungkin ada seperti itu bisa meminimalisir ke hal-hal seperti itu jadi pemanfaatan teknologi informasi itu menurut saya untuk pelaksanaan pembidu di tahun 2024 memang mukhak wajib harus dilakukan oleh KPURI nah ini untuk persiapan sendiri kan tadi Maret 2024 artinya kan kalau bicara pilek kan setahun biasanya ya tahapkan 20 bulan 20 bulan ya hampir setahun lah ya nah itu berarti 2023 Yunda ya 2022 udah mulai 2022 ya oke nah ini Yunda sendiri di KPU kan komisioner yang untuk ini periode ini berakhir untuk tahun sampai September 2023 September 2023 berarti untuk tahapan masih mengikuti ya untuk tahapan awal itu kita masih melaksanakan oke dan sebenarnya dari KPURI juga mengusungkan untuk penambahan ini tahapan tahapan jadi tidak 20 bulan tapi 30 bulan 30 bulan jadi kalau 30 bulan itu mulai persiapannya berarti lebih matang ya September tahun ini udah mulai September tahun ini udah mulai ya oke tapi tahapan kalau yang di awal itu kan biasanya internal ya perencanaan penganggaran kemudian penyusunan regulasi betul itu baru kalau filek ya pendaftaran partai politik yang di tingkat pusat bisa tahun ini kalau disetujui 30 bulan kalau misalnya tetap dengan format 20 bulan berarti 2022 ya 2022 nah untuk pilkada sendiri nanti November 2024 itu juga sama nanti hasil dari pilek 2024 ya Indah ya iya jadi perolehan kursi 2019 ini berarti sama sekali gak dipakai buat pilkada ya karena kan pencalonan juga bulan Agustus pencalonan bulan Agustus 2024 ya jadi kan udah selesai itu betul jadi udah ketahuan kan perolehan partai politik di semua level itu berapa nah menariknya pilpres kan pilpres baru sama pilek ya itu pakai suara yang mana kalau pilpres masih pakai yang suaranya sekarang 2019 oh gitu iya iya gak mau karena gak ada rujukan lagi gak ada rujukan lagi ya cuman dirujuk podcast nih iya 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 oke Yunda nah tadi menariknya kalau misalnya Yunda tadi 2023 September selesai gitu kan sedangkan pilek dan pilkada ya tadi pemilihan itu 2024 nanti bagaimana apa kesinambungannya kelanjutannya seperti apa apakah nanti ada pemilihan komisioner baru atau karena ini udah mepet diperpanjang lagi Yunda komisioner yang periode saat ini gitu Yunda akan ada pemikiran oke kalau pemilunya semua serentak di tahun 2024 otomatis kan akan ketemu lagi ada kegiatan pemilihan di tahun 2029 oke jadi ada perubahan regulasi nah disitu ada pertanyaan lalu KPPU bagaimana bawah situ bagaimana di KPPU bagaimana apakah masih dibutuhkan ada pertanyaan seperti itu atau apakah dibuat ad hoc seperti dulu hanya menjelang tahapan pemilihan setelah itu selesai oke jadi banyak banyak ini sih banyak opsi sebenarnya bisa aja tetap ada apa namanya rekrutmen anggota baru di tahun 2023 berarti bulan-bulan Juli 2023 sudah mulai sudah mulai ya atau bisa juga diperpanjang bisa juga diperpanjang kalau mungkin karena waktunya mepet September 2023 selesai komisioner yang periode saat ini sedangkan tahapan sudah dilalui kemudian pemilihan legislatif presiden bulan Maret kayaknya mepet banget kalau untuk pemilihan komisioner baru kalau menurut saya artinya kan yang baru juga perlu adaptasi lagi tapi sebenarnya selama ini selalu seperti itu bahkan ada yang besok mau pemilu komisioner baru baru dilantik misalnya tanggal 17 April tanggal 16 baru pelantikan itu mau gak mau harus dijalankan seperti itu bisa aja tetap akan seperti itu karena KPU pun sudah terbiasa proses tadi ya pergantian tadi ya dan proses seleksi itu juga kan ini ya menyaring siapa yang dianggap mampu siapa yang memang sudah paham regulasi kepemilihan sehingga ketika kemudian dihadapkan dengan tahapan dia harus terjun walaupun masih baru tetap bisa melaksanakan karena dia udah paham regulasinya seperti apa nah artinya kalau misalnya nanti jabatan berakhir September 2023 ada kayak gini gak naik di KPU Provinsi Jawa Barat gitu ya ada sih ada rencana ada rencana kesana ya karena kalau melihat apa proses kayaknya Yunan ini selalu nih apa ibatnya dengan takdir Allah juga gitu kan berhasil nih untuk jadi komisioner gitu kan amin ya mudah-mudahan sih apa yang saya rencarakan bisa berhasil ya itu kalau apa namanya proses seleksi di tingkat Provinsi itu sebelum proses seleksi di tingkat Kota jadi sebelum masa jabatan saya selesai walaupun nanti setelah mengikuti proses seleksi di Provinsi tetap ngejalanin tugas di Kota Bekasi kan sebagai ketua ya oke nah sebelum kita mengakhiri ini bincang-bincang nih Yunda ya mungkin ada pesan nih buat kawan rujuk terutama kaum perempuan nama maanai hari kartini kemudian bagaimana sih menjadi sosok atau pribadi yang tadi untuk masa depan lebih sukses lagi seperti itu Yunda silahkan Yunda saya ingin menyampaikan pesan terutama untuk perempuan pada umumnya belajar dengan sebaik-baiknya mau itu formal maupun informal belajar itu penting dan bukan untuk bekerja belajar itu bukan untuk bekerja belajar itu untuk bisa memahami kehidupan untuk membakali diri bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia dan untuk bisa bermanfaat bagi semesta bukan cuma manusia tapi juga alam semesta jadi dan kemudian untuk laki-laki ya menurut saya harus juga membuka hati dan fikiran untuk memahami bahwa perempuan ini bukan subordinasi dari laki-laki jadi berfikirnya harus setara ketika sudah berumah tangga pun misalnya dengan apa namanya istri dan anak-anak itu harus membuat suatu relasi yang setara bukan berarti kemudian apa namanya peran-peran tradisional itu ditinggalkan tapi sebenarnya kan peran-peran tradisional terutama yang di wilayah domestik itu sebenarnya kan bisa dinegosiasikan bisa dipertukarkan tergantung bagaimana komunikasinya jadi jangan segan-segan misalnya ya kalau laki-laki itu ikut cuci piri urus anak ini kayaknya pelajaran buat saya juga ini undanya ya karena beban-beban seperti itu kalau cuma diberikan kepada perempuan itu gak adil apalagi kalau perempuannya juga bekerja kan dia juga membawa manfaat secara ekonomi buat keluarga jadi kalau misalnya posisinya sudah setara saya yakin sih ke depannya bahasanya akan semakin maju karena perempuan ketika dia diberi kesempatan untuk berperan lebih sebenarnya dia juga akan memberi lebih betul-betul apalagi kalau misalnya tadi dalam membina rumah tangga satu sama lain saling support ya Yunda ya tapi sebelum ditutup juga Yunda nih kalau kita berbicara tentang politik di kota Bekasi nih Yunda dari kacamata ketua KPU seperti apa nih Yunda akan menarik ya ke depannya ya terutama yang apa namanya persaingan untuk menjadi kepala daerah nah ini nanti karena jabatan wali kota dan wakil kan bulan tahun 2023 selesai ya Yunda artinya nanti pemilihan kepala daerah bulan November 2024 artinya nanti akan kosong-kosong lagi gitu Yunda tidak ada incumbent tidak ada incumbent ini menarik banget berarti ya karena kan potensi-potensinya ini sama-sama kuat ya ada syarat pencalonan itu kan 20% kursi atau 25% suara disini kan ada dua partai politik yang dia sendiri aja dengan satu partai itu bisa PDIP dan PKS itu bicara ngacu 2019 tapi 2024 belum tahu juga kalau misalnya hasilnya ternyata tipis-tipis kan kemungkinannya bisa artinya segala macam bentuk koalisi bisa terjadi tapi kota Pekasi ini katanya gak jauh dari warna kuning katanya Yunda sejarah sejarahnya kuning terus nih katanya artinya apakah 2024 akan berubah warna atau tetap kuning belum tahu karena dinamis politik itu kan dinamis kalau yang sebelum seperti itu kuning pasangan dengan mana pasti menang ini kayaknya ada segmen khusus nanti Yunda kalau kita bicara tentang politik di Kota Pekasi karena saat ini kita bicara tentang hari Kartini mudah-mudahan mau datang lagi nih kita bincang tentang politik di panel dong dengan ini apa namanya apa sih politis-politis perempuan siap-siap asik dan rujuk nih ya disini baik terima kasih Yunda Nurul waktunya sehat selalu Yunda ya baik kawan rujuk demikian perbincangan kami dengan ketua KPU Kota Pekasi Bu Nurul Sumarhani jangan lupa dukung terus channel Rukun Jurnalis Bekasi dengan cara like komen subscribe dan share sebanyak-banyak ya gue Muhammad Lukman undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh